Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Teman-teman pegiat literasi Teman-teman pegiat TBM yang ada di Indonesia Saya sedang berada dengan Bang Gomeng ya Pupui Nah ini Bang Gomeng kan kami Dari Koruntaman Bacaan Masyarakat ya Ustadz Disini Minta apa ya semacam hubungan Atau motivasi untuk masyarakat Agar lebih termotivasi Untuk membaca Mungkin Kita harus Diat dulu namanya ya Selama ini tempat membaca itu selalu disipu Taman Bacaan Jadi karena taman ya Jadi orang tidak mau membaca hanya bermain-main Saja disitu Bagaimana kalau kita harus Sepakati untuk merubahnya Menjadi suatu wajib Taman kan identik dengan bermain Dengan nongkrong Taman-taman juga di tempat-tempat seperti itu Dia lebih ke healing ya Kalau taman ya Kalau taman ya Jadi mungkin itunya dulu yang harus dilubah Kalau Saya yang saya merasakan sendiri Anak saya kembar Saya seperti Apa yang namanya Kayak Uji coba ya Yang satu dari kecil saya kasih buku-buku Awalnya saya kasih buku nangis Karena saya kasih lihat buku tabungan saya yang udah habis kalbunya Jadi Jadi Saya kasih buku Waktu itu belum ada tulisan Hanya gambar-gambar Yang satu lagi enggak Ya terlihat sekarang sudah SMA Yang saya seri kasih buku Sekarang dia senang membaca Cuman kalau mau diajak pergi jadi repot Karena setiap tulisan sama dia dibaca Di belakang terk aja kalau kelewatan saya mundur Dia mau baca itu apa tulisannya gitu Sampai Dia playgroup tuh Sudah mulai Bisa membaca Walaupun abjad waktu itu diberikan oleh gurunya belum sampai set Jadi waktu itu melihat Mobil, merk mobil Lihat tulisan Sujuki dia bingung Dia cuma bisa baca Su U U sama Ki Znya dia enggak tahu Akhirnya palanya dimiringin Oh Sujuki deh Jadi kalau menurut saya Dari rumah dulu ya Dari rumah Dari rumah Mungkin lama-lama Dia akan suka Sekarang kekonakan saya itu mulai Apa aja buku Dibawa Baru-baru cuma nyeret-nyeret belakang Karena sedang dikasih buku Dia belum bisa baca Dia baru setahun Selain berapa bulan Tapi disitu Saya udah mulai seneng Berarti itu nantinya Akan seperti anak saya Ya itu kali ya Soalnya Kalau dipaksakan Agak susah ya Membaca itu ya Walaupun memang Dia sudah Membaca itu pokok Baca sama hitung-hitungan kan Biasanya hidup gitu kan Tapi untuk membaca Sesuatu yang Bermanfaat ya Akhirnya agak sulit Atau Saya gak tau Cara penulisannya mungkin Saya sendiri pun Bisa membedakan Antara penulisan majalah ini Dengan ini Saya lebih suka ini Ngomong-ngomong ya Kan suka-suka gitu juga Mungkin dari penulisan Bagaimana untuk penulis yang Untuk si pembaca dasar itu Lebih menarik lah Mungkin Mungkin ya Salah satunya lah Salah dua dong Yang tadi kan harus Dari kecil harus Ya betul Salah dua Ya Jadi Cuman itu Karena memang Memang itu yang saya alami Sendiri ya Kalau Saya sendiri kan dulu Kalau Orang tua tuh Pulang Karena dia langganan majalah Dulu Ananda, Bobo Sama koran tuh Di kantor Di kantor ayah saya Jadi Kalau Kalau Pulang Ayah saya Jadi Kalau pulang Terputar Pengen baca Pengen baca Akhirnya Ayah saya sendiri yang dulu Supaya Ayah yang kerepotkan dia sendiri Sampai Dulu ada Menyisihkan Beberapa uang jajan Untuk membeli Seperti gitu Dan juga Memang Waktu itu Tetangga saya itu Jair Warni Dia seorang Penulis Komik Jakasembung Jadi Kalau Saya suka main Ke rumah ini Buat yang Tidak hanya Karya dia Karya yang lain Juga ada di rumah Dulu Dan Om Jair itu Jair Warni Senang Kalau Banyak anak-anak yang Ke rumahnya Dulu Baca Baca Saya hampir Javari Kalau Sampai saya Udah gede Terus Komain Tidak jauh dari rumah saya Oke Nah itu Jadi Bang Komeng ini Sampai Seperti sekarang ini Tidak lepas dari buku Sebenarnya Tadi beliau bercerita Banyak sekali pengalaman-pengalaman Yang bersentuhan Dengan Makanya bisa sukses Sampai sekarang Oke Terima kasih Bang Komeng Sampai ketemu lagi Tapi tidak tahu Dimana ketemunya Kayaknya di tempat Dua beli buku bekas Oh bisa jadi di tempat Enggak Oke terima kasih Teman-teman Pegiat TBM Yang ada di Indonesia Mungkin ini terakhir Satu kata Untuk memotivasi Teman-teman TBM Yang ada di Indonesia Bukata Bacalah Bacalah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh